Intro Selamat sore rekan-rekan Berjumpa lagi dengan saya, Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati Pada pembahasan sore hari ini, saya akan membahas soal mantan player Mutiara yang baru saja menjadi indukan di Mutiara saat ini Yang bernama Jokovic Nah, ini adalah Jokovic ya, teman-teman ya Kelabu merah ya, ringnya kuning ya Nomor 29 Jokovic ini adalah pijikan tahun 2017 sekira-kira 2017 Waktu itu di tempat Mas Iwan ya Di tempat Mas Iwan Ini matanya begini ya Matanya begini Kelarnya begini ya Burungnya sedeng Burungnya sedeng Ringnya masih ring lama ya Ring kuning, dulu Mutiara pakenya ring kuning Sebelum ring baja saat ini Tapi waktu itu lupa gak dipasangin PMT ini Ya, padanya begini Nah, ini dulu ada cerita sedikit tentang Jokovic Saat itu mengeluarkan pijik sekaligus ada tiga Pak ya Tiga, kalau gak salah Jokovic ini Terus Master Piece Anak Surya Dan juga Red Soe-nya Anak Hitler Nah, waktu saat itu ada Master Burung Datang ke kandang Mutiara Koyayan ya, Tiger Hood ya Koyayan Tiger Hood Datang ke Mutiara Saya kasih pegang Koyayan prediksikan Jokovic yang paling berbahaya Untuk juaranya ya Untuk juaranya Jokovic yang paling berbahaya Dan pertama kali dilatih super sulit Burungnya lari terus Tapi begitu sudah masuk sekali Yaudah masuk terus Jadikan memang pijik Itu kan macam-macam Ada yang mudah ngangkat Ada yang lama baru mau naik Ngangkat terbangnya tinggi Nah, Jokovic ini Sudah juara lebih dari 6 kali di Mutiara Cuma piagamnya pada hilang Jadi ketemu cuma satu Itu pernah yang saya ingat saya Pernah juara di Karang Nanas Kayaknya bukan cuma sekali Sekali atau dua kali Terus juara di Lebak Siu Juara empat Terus nasional juga kayaknya Pernah masuk Memang nggak podium Tapi 10 besar atau 20 besar gitu loh Jokovic ini burung yang cukup berpengalaman Karakternya manuver tinggi ya Manuver tinggi, aman, stabil, dan kencang Ini satu-duanya yang istimewa nih Jokovic Ya satu-duanya, tiganya nata Karakter burungnya begitu Dan Jokovic ini adalah anak dari Gula Jawa Dulu Gula Jawa itu warna gambir Yang saya beli di lapang di Burokerto Waktu saat itu Gula Jawa mengalahkan Messi Messi Mutiara Kan Messi terkenal burung sangat kencang Kalah sama Gula Jawa Bapaknya ini Maka itu saya beli Dan di cross sama Mas Iwan Di cross dengan Cucu Surya Ibunya Jokovic Bapaknya itu Mansur Dan ibunya ada darah Medesin juga Jadi ada darahnya Gula Jawa Mansur, Medesin, Surya Saat ini Jokovic Saya jodohkan dengan betina warna coklat ya Ini mungkin rekan-rekan sudah gak asing lagi Ini adalah ibu dari Dolpin Jadi sementara saya lagi memang ganti ya Bapak Dolpin saya ganti dulu Saya kasih ke Jokovic Ini betina ini adalah anak dari kakak Titanium Burung Dan ibunya Anak-anaka Jalur Nippon Miliar Ini yang mengeluarkan Dolpin Burung ini yang mengeluarkan Dolpin dan adik-adiknya Yang notabene Kencang, stabil, hokinya kuat dan juara nasional Nah ini badannya cukup bagus ya Dan empuk ya Pegangannya wah Untuk buat burung betina ya Ini Ini mau bertelur nih Jokovic baru gilingan ini ya Baru saya Berhentikan Karena dulu Jokovic lagi bagus-bagusnya Itu pernah kejadian Ya ini namanya Apes Namanya Sial ya Itu lagi bagus-bagusnya Karena dia kalau nggak salah Dalam waktu beberapa bulan Itu 6 kali berturut-turut juara Saat itu Kenabrak Kaper listrik Dan sempat semper Tapi sempat sembuh Terus akhirnya Tetap dimain lagi Dan sempat juara lagi Terus setelah itu Memang kecerobohan dari kita ya Kecerobohan dari kita Dia habis beres Ngapung ke 2 atau ke 3 Itu sebenarnya kalau burung baru beres Mabung Baru pindah ke A Kan belum layak untuk dibawa ke luar kota Tapi kita terlalu bernapsu Untuk membawa ke luar kota Akhirnya Jokovic hilang di Bandung Hilang di Bandung Dan Jatuh Di tempat Tentara Kira-kira radiusnya 10-15 kg dari lapak Stella Stella Bandung Jatuh di sana Kondisi Jokovic itu Sudah nggak ada ekor Terus Supitnya Ambles dua-duanya Dan burungnya kelihatan stres Karena mungkin ya Kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya Mungkin ditangkapnya Agak kasar atau gimana Ya karena burungnya juga capek Stres dan sebagainya Kalau burung hilang kan Biasa begitu Nah dari situ Saya lihat Kinerjanya sudah Jauh berubah Tadinya Jokovic ini Burung tidak ada ketinggalan Ninggal mau Tidak ada ketinggalan Setelah kejadian itu Jadi ada ketinggalan Jalurnya nggak bener Dan sebagainya Akhirnya kemarin Otaknya jadi kurang bagus Padahal tadinya Udah enak banget Buat bawa luar kota Buat mengamain enak Buat dibawa luar kota enak Dan sebagainya Ya karena Kejadian hilang itu Jadinya bermasalah di otak Akhirnya kemarin Sempat hilang lagi Jokovic Hilang di lapak sebelah timur Jatohnya di lapak sebelah utara Barat Jauh sekali Kira-kira mungkin radiusnya 10-15 kg Nah dari situ Saya sudah menyimpulkan Burung ini mungkin Sudah nggak mau Untuk jadi player Yaudah akhirnya Saya beranikan diri Untuk diternak Posisinya Jokovic Sekarang 4 rampasan ya 4 rampasan ya Sebenarnya masih mampu dia Sebenarnya masih mampu Cuma karena kondisi otak Yang sudah Error Ya karena mungkin Dulu Hilang dan sebagainya itu Jadinya ya Terpaksa saya jadikan hindukan Ya Jadi Untuk rekan-rekan semuanya Usahakan Jangan sampai hilang Tapi namanya kadang-kadang Kalau hilangnya itu kan Hilang Tidak disengaja Contoh Kadang-kadang hilangnya Burung terbangnya kanan jauh Atau kirik jauh Sudah kita geber maksimal Mungkin dia nggak pulang kelapa Atau bisa juga balik arah Atau bisa juga hari Kamis Belum ngelot Ke gandeng musuh Jadi kelewat Kan namanya apes kan Kita nggak tahu Nah itu Yang terjadi sama burung Jokovic ini Ya mudah-mudahan Harapan saya Jokovic Bisa Memunculkan Anak yang berkualitas Dan juga Bisa bersaing di kancah nasional Terima kasih sudah mendengarkan konten tentang Jokovic ini Mudah-mudahan berguna bagi rekan-rekan semuanya Menambah wawasan Menambah pengetahuan tentang Darah-darah mutiara atau induk-indukan mutiara Siapapun yang berminat dengan Trah dari mutiara Yang berminat bisa hubungin saya langsung Yang berminat serius ya Kalau yang masih mau bertanya-tanya Silahkan tanya ke Mas Rian Mas Kasro Mas Ima Mas Soim Mas Itno Mas Yoto Silahkan Oke sekalagi saya ucapkan terima kasih Saya harapan negara-negara sehat dan sukses selalu Mutiara Merpati Yes Terima kasih Sylahu